Maksudnya memahami agidah-agidah itu artinya maksudnya adalah memahami bahwa sebagian agidah itu ada yang wajib dan sebagian yang lainnya mustahil sebagian lainnya adalah jais Artinya membutuhkan perkara-perkara tiga maksudnya membutuhkan Membukuhkan memahami beberapa hal Sebagaimana Sebagaimana fahmi itu ada di sebagian nuskoh di sebagian naskah kitab ini ada fahminya Kalau disini kan langsung fahmi ala fahmi ala umurin tidak ada fahminya Artinya apa artinya bahwa memahami bahwa sesungguhnya sebagian dari agidah-agidah 50 yang akan datang itu bahwa itu adalah wajib itu masih membutuhkan apa memahami apa itu wajib Dan bahwa sesungguhnya memahami sebagian dari agidah itu mustahil itu membutuhkan untuk membutuhkan harus tahu dulu faham dulu apa itu mustahil Dan bahwa sesungguhnya memahami sebagian daripada 50 itu hukumnya jais itu masih butuh harus faham apa itu jais Wajib itu adalah alasan mengapa membutuhkan harus tahu yang tiga itu itu sudah terang tidak samar lagi Al-Wajib itu adalah badal daripada kata-kata salah satir Badal macam itu dinamakan dan sejenis itu dinamakan badal mufassol min mujmal Badal kata-kata yang diperinci dari kata-kata yang masih dasar-dasar Pokok-pokok Wajib diterangkan lebih dulu oleh pengarang disini kenapa karena yang wajib itu adalah yang mulia Wajib itu pasti sepat-sepat wajib Allah sepat-wajab wajib Rasulullah itu mulia Kemudian ditindaklanjuti dengan mustahil wajib mustahil jais Kenapa mustahil dinumerduakan karena mustahil itu adalah adalah lawannya wajib Sedangkan lawan itu atau kebalikan itu adalah sesuatu yang paling dekat kepikiran Paling masuk kepikiran lebih dulu adalah lawannya sesuatu itu Ketika menyebutkan lawan atau sebaliknya sesuatu Kemudian yang jais kok ditaruh di terakhir di nomor tiga Karena untuk yang jais itu tidak ada lagi kecuali peringkat ketiga Sebabarnya mana tiga otomatis yang ketiga Wal-mustahil Wal-mustahil Kailasinu wata'u Fihi lindarabi Bermana anna hu Zulibah min al-mukalafi Ayuhilahu Ayyatakidah anna hu muhalun Waduhifah bianna haza ismun Linahwishariki Bikud inna dhari anil darabi Waha zayuhimu anna hu mendurun lintarabi Fi hadith tersimiyati walaysa kadalik Ada yang berpendapat Ada yang berpendapat Konon Esin dan taknya mustahil Kan huruf zaidah keduanya Itu katanya bermana tolap Mencari, memohon mustahil Mencari kemustahilan Artinya apa? Artinya seorang mukalaf Diperintahkan Untuk memustahilkan Sesuatu yang mustahil itu Maksudnya adalah Si mukalaf harus meyakini Bahwa itu adalah muhal Adalah mustahil Pendapat ini lemah Dilemahkan Dilemahkan dengan alasan Bahwa kata-kata mustahil itu Adalah nama Untuk sejenis sekutu Allah Sekutu Allah itu kan mustahil Tuhan kedua Tuhan ketiga Dan seterusnya Tanpa memandang Diperintah Disuruh mengatakan mustahil Atau tidak mustahil Itu mustahil itu adalah Sejenis sekutu Allah Sedangkan ini Esin dan tak dimanakan Diartikan tolap Itu memberi kesan Bahwa Mustahil Bahwa mustahil itu Dipandang Karena ada perintah Di dalam penamaan ini Dinamakan mustahil Karena diperintahkan Untuk menganggap mustahil Padahal Walai sekadalik Tidak begitu Walaupun tidak Tidak diperintah Mengatakan mustahil Otomatis mustahil Kok ada perintah Mengatakan mustahil Itu Tidak kuat Lemah itu Waktara ba'duhum Annahuma Lil mutawati Fawam akhudun Ministahalah Mutawa'u Ahalah Yukudu Ahalduhu Fastahalah Ada sebagian ulama Mengatakan bahwa Tak dan sinnya Mustahilun Itu adalah Tak mutawa'ah Tak yang efek Daripada Sebelumnya Jadi kata-kata Mustahilun Itu diambil Dari Istahalah Yang Mutawa'ahnya Ahalah Dalam Kata-kata Dikatakan begini Ahalduhu Fastahalah Saya mustahilkan Sesuatu itu Maka Menjadi mustahil Kasar Tuzujajah Fangkasar Saya memecah Kaca Maka Menjadi pecah Saya mustahilkan Maka Menjadi Mustahil Itu Jadi Sin datanya Mutawa'ah Qaulal yusi Ba'da Naqli dhalika An ba'di Masyikhi Gultuh Wadzahiru Intah Kemudian Imam Yusi Imam Yusi Berkomentar Setelah Mengutip Keterangan Ba'duhum Bahwa Sin Dan tak itu Makna mutawa'ah Beliau Kutip Dari Salah satu Guru-guru beliau Kata Imam Yusi Begini Itulah Yang Terang Bahwa Sin datah Itu adalah Makna mutawa'ah Itu Yang Terang Di dalam penjelasan Itu yang dikutip Yang dikutip oleh Imam Yusi Itu masih Masih Dipertimbangkan Masih harus Diperdebatkan dulu Perdebatannya Begini Bahwa Mutawa'ah Itu Pengertian Mutawa'ah Itu memberi Kesan Bahwa Katka Mustahil Itu Mustahil Itu adalah Sifat Yang Terjadi Disebabkan oleh Pengaruh Sesuatu yang lain Seperti tadi Memecah kaca Maka menjadi pecah Pecah itu adalah Pengaruh Daripada Ada pemecahan Jadi Mustahil Itu karena Dimustahilkan Padahal Faktanya Tidak Begitu Ada Pemustahilan Kemudian Menjadi Mustahil Tidak Begitu Tidak Ada Pengaruh Dari Orang Lain Dan Dan Tidak Mungkin Juga Sin Dan Taitu Bakna Soiruroh Fastahala Maka Menjadi Mustahil Tidak Juga Kenapa Karena Makna Soiruroh Itu Karena Makna Soiruroh Itu Memberi Memberi Pengertian Bahwa Sesuatu Yang Mustahil Itu Pada Awalnya Tidak Mustahil Tidak Mohal Kemudian Mohal Padahal Mohalnya Itu Dari Dulu Dari Azali Mohal Kemudian Kok Jadi Mohal Berarti Mohalnya Baru Baru Saja Setelah Tidak Mohal Padahal Tidak Begitu Padahal Faktanya Tidak Begitu Mohalnya Mustahilnya Sudah Sudah Dulu Sudah Azali Ada Sebagian Salah Satu Ulama Yang Tahqq Yang Mendalam Ilmunya Menganggap Menganggap Terang Kalau Dikatakan Bahwa Sint Tak Mustahil Itu Adalah Huruf Tambahan Yang Tidak Punya Fungsi Maksudnya Apa-apa Tapi Pendapat Ini Jauh Dari Kebenaran Dari Dari Benar Tidak Samar Lagi Men